Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharimek Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk menonaktifkan Notifikasi ataupun pemberitahuan yang sering muncul di aplikasi Gojek Nah biasanya itu muncul kayak promo lah atau apalah Nah saya kan jarang menggunakan Gojek tuh ya Jadi menurut saya itu saat saya menggunakan Gojek itu ya Saat saya pengen, bukan saat saya ada promo atau saat ada pemberitahuan ini Kan jadi menarik gitu loh ya Jadi saya pengen menonaktifkannya Biar hati saya ini tidak ter-trigger gitu loh teman-teman ya Tidak kepancing gitu loh ya Waduh akhir bulan malah kena gituan, malah sulit tuh ya Malah curhat dan jirin Oke kita langsung aja masuk ke topik pembahasan Saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya untuk menonaktifkan notifikasinya Nah langkah pertama itu kalian tinggal cari aja aplikasi Gojeknya Nah setelah itu tinggal kalian klik aja tahan seperti ini Aplikasi Gojeknya Setelah itu tinggal kalian klik disini info aplikasi Nah setelah itu disini itu ada kelolaan notifikasi teman-teman ya Tab notifikasi Nah kalian klik Setelah itu tinggal kalian nonaktifkan aja seperti ini teman-teman ya Nah setelah itu kalau sudah kalian nonaktifkan Kalian jangan lupa menonaktifkan juga yang ada di dalam aplikasinya juga Nah siapa tahu nanti masih muncul teman-teman ya Nah setelah itu kalian masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Gojeknya seperti ini Kalian tinggal masuk aja ke bagian sini ada ikon akun teman-teman ya Nah setelah itu tinggal kalian masuk ke bagian sini teman-teman ya Di bagian notifikasi Kalian masuk ke bagian notifikasi dan disini Nah otomatis sudah tidak ada notifikasi yang bisa masuk teman-teman ya Nah notifikasi Gojek di apimu tidak aktif Nah jadi dia bakalan aktif kalau kita aktifkan ini Jadi jangan diaktifkan kalau kalian tidak ingin dapat notifikasi dari Gojek teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung kan Boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman Gitu-gitu tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini beranfaat Dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Terima kasih.